Shalom Jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita memiliki satu kesempatan lagi untuk mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini. Ketika Tuhan memberikan kembali kepada kami waktu untuk kami boleh bersama-sama mendalami Alkitab, firman Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam setiap keterbatasan kami, supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan. Ketika kami belajar dari tokoh-tokoh yang kami baca kisahnya dalam Alkitab, beri kami kerendahan hati supaya kami juga boleh bercermin dari semua kisah ini untuk kemudian mengoreksi diri kami, menumbuhkan iman kami, memperbaiki hal-hal yang Tuhan ingin kami perbaiki. Tuhan yang menyertai perenungan ini, kiranya roh kudus yang memampukan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahan yang akan kita renungkan sama-sama pada saat ini berjudul Akan. Orang yang dosanya membawa malapetaka. Saudara-saudara cukup familiar dengan nama Akan ini. Mungkin ada sebagian dari saudara yang mengingat ceritanya, tetapi mungkin bagi sebagian yang lain terdengar asing nama ini. Tetapi nanti kita akan merenungkannya bersama-sama. Saya menyarankan saudara-saudara dapat membaca firman Tuhan secara utuh dari kitab Yosua pasal 6, 7, dan 8. Kalau kita ingin melihat secara keseluruhan kisah ini. Tetapi beberapa bagian nanti kita akan lihat bersama-sama. Saudara-saudara mari kita awali perenungan ini dengan sebuah kesadaran. Ketika kita berbicara tentang dosa, tentu kita juga berbicara tentang pemberontakan. Pemberontakan adalah sebuah pilihan yang disengaja. Sebuah pilihan yang dibuat secara sadar untuk melakukan dosa. Satu kesempatan untuk memilih yang kemudian betul-betul dipakai untuk memilih melakukan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Itu pemberontakan. Ada orang-orang yang melakukan kesalahan tanpa dia tahu itu salah. Dalam kehidupan sehari-hari gambarannya seperti anak-anak kita. Ketika mereka melakukan kesalahan tetapi mereka tidak tahu kalau itu salah. Kita tentu tidak bisa menyebutnya sebagai pemberontakan. Tetapi ketika orang sudah tahu itu salah dan tetap memilih untuk melakukannya. Itulah pemberontakan. Ketika kita tahu ada otoritas di atas kita dan kita tetap melanggar batas-batas itu. Tidak lagi hormat dengan otoritas yang ada di atas kita. Itulah pemberontakan. Dalam relasi kita dengan Tuhan ketika kita secara sadar melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu pemberontakan. Nah saudara-saudara pemberontakan bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap orang lain dalam komunitas kita. Mungkin kita berpikir ini kan tentang hidup saya. Tetapi berapa banyak saudara-saudara ketika seorang melakukan dosa. Seorang melakukan pemberontakan. Komunitasnya ikut terdampak. Ikut mendapatkan hukuman. Ikut tidak bisa berkembang. Ikut harus menanggung segala konsekuensinya. Kita menjadi terlalu egois kalau kita mengatakan ini kan cuma urusan saya sama Tuhan. Termasuk dalam lingkup yang terkecil keluarga kita. Ketika ada satu dari antara anggota keluarga yang melakukan dosa dengan sengaja. Dengan tahu bahwa itu dosa dan tetap diterabasnya batas-batas itu. Bukan hanya soal dia dengan Tuhan tentunya. Tetapi bagaimana dengan keluarganya. Bagaimana juga ketika seorang anggota komunitas dalam persekutuan, dalam gereja. Ketika konflik-konflik itu memuncak menjadi saling menyakiti, saling melukai. Dan terus menerus justru semakin tajam. Pertumbuhan jemaat juga menjadi terhambat bukan? Pelayanan juga menjadi terganjal dengan semua yang tidak enak itu. Dampaknya ternyata bukan hanya untuk diri sendiri. Tetapi untuk komunitasnya. Dengan kesadaran ini saudara-saudara kita akan melihat tema tentang akan tadi. Seorang yang dosanya membawa malapetaka bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nanti kita akan lihat untuk siapa saja malapetaka itu ditimbulkan karena dosa akan. Mari kita mengawali pembacaan firman Tuhan dengan Yosua pasal yang ketujuh, ayat empat dan ayat yang kelima. Yang mengatakan begini. Maka berangkatlah kira-kira tiga ribu orang dari bangsa itu kesana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira tiga puluh enam orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara-saudara bagian ini sedang berbicara tentang kekalahan mereka. Ketika mereka menyerbu satu kota kecil yang namanya kota Ai. Tetapi saudara-saudara kalau kita lihat dari bagian sebelumnya dari pasal yang ke enam. Kisahnya bukan kisah sedih saudara. Pasal yang ke enam adalah keberhasilan mereka menjatuhkan Yeriko. Yeriko dengan tembok yang begitu megah dan kuat. Yeriko dengan perlengkapan militer yang lebih layak, yang lebih siap daripada Israel. Apa yang dilakukan umat Israel untuk menaklukkan Yeriko? Kelilingi temboknya. Ikuti saja perintah Tuhan. Satu kali, dua kali, sampai tujuh kali. Ikuti perintah Tuhan dan ketika tembok itu runtuh. Kemenangan dan sorak-sorai menjadi milik mereka. Tuhan luar biasa menyerahkan kota Yeriko kepada mereka. Kota Ai, saudara-saudara, tidak ada apa-apanya dengan Yeriko. Mereka tidak mempunyai perlengkapan militer yang baik. Mereka tidak memiliki ketahanan yang baik. Mereka tidak memiliki benteng yang besar seperti Yeriko. Tetapi dengan kemenangan Israel atas Yeriko itu, robohnya tembok Yeriko secara spektakuler itu, ternyata diikuti dengan kekalahan mereka, kegagalan mereka menaklukkan kota Ai. Dan ini seperti sebuah kejutan yang sangat tidak diharapkan oleh mereka. Ini adalah sebuah kekalahan yang tidak bisa dijelaskan oleh mereka. Bagaimana mungkin bisa kalah? Dalam segala perhitungan ini tidak mungkin. Mau diperhitungkan dari sisi apa? Dari sisi militer, dari sisi ketahanan, dari sisi kehebatan, dari sisi pengalaman, kemenangan. Semuanya Israel lebih siap. Dalam perhitungan umat Israel ini pasti menang. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca secara lengkap perikop-perikop ini, mereka hanya menghitung-hitung, ya kira-kira kirim 2.000 atau maksimal 3.000 orang, sudahlah pasti kalah itu kota, pasti kita bisa rebut. Tapi ternyata Saudara-saudara mereka sampai kocar kacir ya, tadi kita baca mereka sampai tunggang-langgang lari dikejar sampai ke pintu gerbang. Lalu apa yang menjadi bagian yang mereka alami? Yang bangsa Israel ini alami Saudara-saudara? Mereka menjadi amat tawar hati. Pernahkah dalam kehidupan Saudara, Saudara-saudara menemui peristiwa, realita-realita kehidupan yang membuat Saudara-saudara merasa seperti titik yang dialami oleh bangsa Israel di saat itu. Secara hitung-hitungan di atas kertas kita akan berhasil dengan proyek ini. Secara hitung-hitungan di atas kertas kita akan sukses. Semua sudah kita persiapkan dengan sangat baik dan ini pasti goal. Tapi ternyata ketika hari H itu terjadi, di hari penentuan itu kita menerima fakta kegagalan. Pernahkah ada saat-saat seperti itu Saudara? Mungkin terhadap usaha kita, mungkin terhadap studi kita atau studi anak-anak kita. Mungkin untuk perhitungan yang lain. Ketika kita menyiapkan semua daya upaya kita dan ternyata hasilnya itu mengejutkan kita karena kita sama sekali gagal. Ini sebuah kekalahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika kita. Kok bisa kalah? Harusnya saya menang. Harusnya saya berhasil. Kok bisa saya kalah? Saudara-saudara, kekalahan-kekalahan yang tidak bisa dijelaskan seperti ini ada banyak bentuknya. Tetapi mestinya ini menjadi sebuah peringatan dan pelajaran. Bukan sebuah kekecewaan untuk kemudian berhenti. Oh kalau begitu Tuhan sudah tidak sayang sama saya. Tuhan sudah tidak sertai saya. Tuhan tidak membuat saya berhasil. Saya juga akan tinggalkan Tuhan. Bukan saudara. Tetapi mestinya ini menjadi satu titik untuk berhenti. Untuk mencoba melihat apa yang Tuhan ingin kita pelajari dari perhitungan-perhitungan yang meleset ini. Apa yang kira-kira perlu kita sadari lebih lagi. Sebab seperti bangsa Israel yang mengalahkan Yeriko yang begitu megah. Tetapi kalah terhadap satu kota yang disebut sebagai Puing. Kota Ai itu Ai artinya Puing ya. Satu kota yang sama sekali tidak ada semaraknya dan tidak diunggulkan di hadapan manusia. Kalahnya sama kota yang disebut Puing ini. Dan mereka melarikan diri dengan gentar. Apa yang mereka harus pelajari di titik itu? Lebih dari sekedar bertanya mengapa dan mengapa. Mengapa perhitungan 2.000-3.000 orang itu meleset? Mengapa kita tetap kalah? Lebih dari sekedar itu saudara-saudara. Kekalahan yang sulit untuk dijelaskan ini mestinya membuat kita menginjak rem. Berhenti dari segala sesuatu yang sedang kita lakukan, sedang kita pertanyakan. Untuk kemudian kita mengambil waktu untuk berdoa. Untuk cari kehendak Tuhan. Oke memang kita tidak sesempurna itu. Memang sebagai manusia semua upaya dan rencana kita bisa kita lakukan. Tapi tetap bisa juga kita gagal. Tetapi kan bukan sekedar untuk menerima kegagalan itu tanpa belajar apa-apa. Tapi apa yang Tuhan mau bisikkan kepada kita melalui saat-saat yang seperti ini. Bagi umat Israel, saudara-saudara, ketika kekalahan terhadap AI itu terjadi. Khususnya pemimpin mereka saat itu yaitu Yosua bergumul dengan amat sangat di hadapan Tuhan. Dan ia mengingat satu hal. Di pasal sebelumnya, di pasal 6 ya. Ayat 18 dikatakan begini. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ternyata sebelum mereka maju berperang merebut kota AI, ini sudah menjadi sebuah peringatan dari Tuhan. Kalau engkau masuk ke satu tempat, engkau akan merebut tempat itu. Aku akan berperang bersama-sama dengan engkau. Tapi yang menjadi bagianmu adalah berperang saja. Lakukan apa yang kuperintahkan. Jangan mengambil apapun barang-barang yang bukan milikmu. Jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Karena itu akan menimbulkan kemusnahan dan kecelakaan bagi bangsa Israel. Sudah-sudah, ini warning pertama ya. Kita akan lihat beberapa hal yang lain. Misalnya dalam bagian berikutnya, dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 15. Dikatakan terkait dengan kalau ada yang mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan tadi. Siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Dan segala sesuatu, ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dengan berbuat noda di antara umat Israel. Jadi, sudara-sudara, ini adalah pelanggaran yang sangat serius di hadapan Tuhan. Tuhan kasih kemenangan kepada mereka. Tuhan bisa pakai cara-cara yang ajaib untuk membuat mereka menang menaklukkan Jericho. Mereka tidak punya peralatan militer yang hebat seperti orang Mesir, sudara. Tetapi kuasa Tuhan itu cukup. Tuhan penuh dengan keajaiban untuk mereka. Tapi, kalau ada yang melanggar, hukumannya juga tidak main-main. Di sepanjang sejarah, sudara-sudara, kita melihat Tuhan itu mendidik umat tentang kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan. Itu dengan begitu banyak cara. Dan kita tidak bisa menghakimi perikop ini dari cara pandang kita terhadap kehidupan kita, dalam iman kita, pemahaman kita saat ini. Kok Tuhan kejam banget? Tuhan kok kejam sekali? Ada orang melakukan dosa, bukannya diberi lagi kesempatan untuk bertobat, malah dibunuh. Bahkan dengan cara yang mengerikan, harus dibakar. Dan bahkan bukan hanya orang ini, tapi semua yang ada padanya. Bukankah itu kejam? Oh ya, mungkin dalam sudut pandang kita pada zaman ini, kita melihat itu sesuatu yang sangat mengerikan, sudara-sudara. Tetapi pada waktu itu, saat-saat dimana mereka belum memiliki firman Tuhan seperti Alkitab kita. Mereka baru dalam tahap-tahap awal pengenalan akan Tuhan. Mereka menerima Taurat yang berupa sepuluh hukum yang diterima oleh Musa dalam dua loh batu itu. Mereka belajar untuk menghormati Tuhan dari yang sepuluh itu. Tetapi mereka juga harus belajar tentang keadilan. Dan cara yang Tuhan pakai untuk mendidik mereka pada saat itu, Tidak masalah kalau itu berbeda dengan cara yang Tuhan pakai untuk mendidik kita sekarang, bukan? Dan Tuhan pakai cara itu bukan sebagai sebuah pertentangan dengan kasihnya. Tetapi karena itu adalah cara yang Tuhan pakai untuk membentuk mereka, yang memang dalam kondisi pada saat itu belum terlalu mengenal Tuhan dengan dalam melalui firman secara tertulis. Sudah-sudara, ada satu lagi fakta yang terjadi ketika mereka memasuki kota Ai itu. Di pasal yang ketujuh, ayat yang pertama, dicatat di sana. Nah, ini adalah kisah sesudah tembok Yeriko itu runtuh, sudara. Lalu dicatat begini, Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Sudah ada perintahnya di pasal 6 yang tadi, tetapi mereka berubah setia dan mereka ambil itu, sudara. Karena akan, nah ini tokoh kita hari ini ya dalam tema tadi, akan bin Karni, bin Sabdi, bin Zerah dari suku Yehuda, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi sudara-sudara, ada satu yang berbuat di tengah umat ini. Dan murka Tuhan berlaku untuk umat Israel. Karena perjanjian itu sudah Tuhan lakukan di depan umat Israel semuanya. Perjanjian yang mereka tidak boleh mengambil apapun yang menjadi bukan milik mereka itu, itu mereka sudah tahu, sudara. Dan Tuhan begitu murka terhadap orang-orang Israel. Dan ternyata ini sudara-sudara, beban atau bagian yang salah yang membuat kuasa Tuhan itu terhambat untuk bekerja memenangkan mereka mengalahkan air. Bukan kuasanya yang kurang besar, bukan kuasanya yang kurang untuk memenangkan kota itu. Tetapi umat Tuhan yang tidak dalam keadaan yang layak untuk menerima kuasa itu. Mereka tidak dalam keadaan yang betul-betul terarah kepada Tuhan yang memiliki kuasa itu. Mereka sudah mendapatkan janji, mendapatkan perintah, mendapatkan peringatan. Tetapi ada dosa yang terjadi. Pemberontakan yang terjadi. Dosa yang dilakukan oleh akan. Ini juga tidak terlalu diketahui banyak orang sebetulnya. Sampai Yosua memanggil semua suku. Dari semua suku yang dipanggil, dia mendapati suku Yehuda yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu semua suku yang lain minggir, hanya suku Yehuda dipanggil kaum-kaum keluarganya. Didapati kaum keluarganya akan. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kaum keluarga yang lain minggir, dari satu kaum keluarga ini dipanggil orang-orangnya. Dan itu didapati akan yang berbuat dosa itu. Sudah-sudah, dosa yang dilakukan oleh akan secara tersembunyi. Tetapi ternyata Tuhan tahu dan umat Israel ikut menanggung akibat dari dosa itu. Ini yang tadi disebut dalam tema kita, orang yang dosanya menimbulkan malapetaka. Bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi umat Israel secara keseluruhan mereka menjadi mengalami kekalahan dalam menyerbu kota air. Dan juga bagi keluarganya akan ini sendiri. Dosa yang dilakukan secara tersembunyi. Sudah-sudah berbicara tentang barang-barang yang diambil oleh akan tadi. Ada satu istilah yang diulang-ulang dalam perikop-perikop ini. Yaitu barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Apa itu barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan? Dan mengapa itu tidak boleh diambil? Bukankah sebetulnya itu adalah milik dari orang-orang yang kalah tadi? Bukankah kalau misalnya diambil sedikit saja? Tidak masalah, masih ada begitu banyak jumlah yang lain yang bisa diserahkan kepada Tuhan di rumah perbendaharaan, bukan? Tetapi kita pakai logika yang seperti ini, saudara-saudara. Kalau kita bayangkan para prajurit yang berperang. Mereka itu harus fokus melakukan bagiannya untuk berperang dan untuk bertahan. Menyerang dan bertahan, menyerang dan bertahan. Jangan fokus pada apa yang bisa diambil di kanan-kiri. Walaupun itu benda-benda yang berharga. Ketika mereka fokusnya menjadi beralih. Kesetiaan mereka bisa menjadi berubah. Mereka bisa menjadi lengah. Mereka bisa menjadi membahayakan orang-orang yang mengandalkan mereka untuk maju ke medan pertempuran itu. Mereka harus fokus karena ini menjadikan bagian tanggung jawabnya. Jangan ambil yang lain. Kerjakan saja tugasmu. Jangan membawa barang jarahan untuk dijadikan barang milik pribadi. Semua yang berharga harus dibawa ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan untuk dikhususkan untuk Tuhan. Karena Tuhan lah yang menolong mereka di dalam pertempuran ini. Dan bukankah begitu juga bagi kita pada zaman ini. Kalau kepada saudara-saudara dan saya dipercayakan sebuah pelayanan. Mungkin ada banyak hal yang sebetulnya bisa menjadi celah bagi kita untuk ambil kendali. Tapi hati-hati saudara. Karena ini bukan milik kita. Kita seperti para prajurit yang maju berperang itu. Fokus lakukan apa yang menjadi bagian pelayanan kita. Kalau ada hal-hal yang menggoda kita untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri. Orientasi kita bukan pada ketulusan pelayanan tapi pada pujian bahkan pada harta. Hati-hati saudara. Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Segala sesuatu di dalam pelayanan kita adalah milik Tuhan. Dan kita tidak berhak mengambilnya sedikitpun. Sekalipun seperti akan tadi. Kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Pasti saudara-saudara. Tuhan tahu. Dan ada konsekuensi yang kita harus tanggung. Dan dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu pun saudara-saudara. Tetap dapat memiliki konsekuensi secara publik. Kebohongan di dalam keluarga misalnya. Ketika yang melakukan dosa itu, yang berbohong itu hanya satu orang saudara-saudara. Imbasnya bisa pada banyak atau bahkan semua anggota keluarga. Bukan hanya menjadi kemudian tahu dan merasa dibohongi. Lalu menjadi tawar hati. Kasihnya menjadi hambar. Tetapi juga jangan-jangan bisa kemudian juga membalas. Kamu juga pernah berbohong kepada saya. Saya juga boleh dong berbohong sama kamu. Lalu mau jadi apa relasi dalam keluarga ini? Itu dampak sosial, dampak publik. Jadi bukan hanya satu orang yang berdosa ini. Urusannya dengan Tuhan saudara. Ada urusan dengan sesamanya. Dan akan selalu begitu. Perilaku boros misalnya. Untuk gaya hidup yang berfoya-foya. Bagaimana orang-orang yang sudah begitu terjerat dengan perilaku boros itu. Sampai bisa mencuri barang-barang di rumahnya sendiri. Tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang lain. Satu demi satu barang dijual. Lalu bagaimana itu mau dikatakan tidak berdampak pada anggota keluarga yang lain. Pastilah berdampak saudara. Bagaimana dengan pencurian, termasuk korupsi. Ketika itu dilakukan hanya oleh satu orang. Tetapi dalam keluarga itu juga harus menanggung malu. Menanggung akibat dari semua penyelidikan dan hukum yang berlaku. Demikian juga persinahan dan dosa-dosa yang lain. Sekalipun dilakukan secara tersembunyi. Akan ada konsekuensi publik yang harus dipertanggung jawabkan. Orang yang melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi dengan anggapan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu selain dirinya dengan Tuhan. Itu anggapan yang salah. Kalau kita lihat aman tidak ada CCTV. Aman tidak ada orang yang tahu. Itu kita sendiri yang menciptakan celah pemberontakan kepada Tuhan. Karena kita tahu sebetulnya itu tidak boleh. Dan mungkin terkadang kita sadar atau kadang kita juga lupa bahwa ada dampaknya untuk orang lain. Ketika kita melakukannya kita juga mesti bertanggung jawab akan apa yang dialami oleh orang lain sebagai dampak itu. Dan ingat saudara-saudara seperti halnya dosa akan tadi. Ada kalanya Tuhan juga memilih menyelesaikan dosa yang sembunyi-sembunyi itu secara terang-terangan. Ini bukan untuk nakut-nakutin kita saudara-saudara ya. Tetapi untuk membangkitkan kembali tanggung jawab kita. Membangkitkan kembali kesadaran kita bahwa ini semua bukan sekedar terserah saya mau ngapain. Dan yang penting saya tahu semuanya aman. Tidak ada yang tahu. Sebab kalau itu yang kita lakukan saudara-saudara. Kita bisa menjadi penghalang berkat Tuhan. Penghalang berkat Tuhan bagi keluarga kita, penghalang berkat Tuhan bagi komunitas persekutuan kita, bagi komunitas-komunitas kita yang lain. Lalu mungkin kita bertanya, kok bisa berkat Tuhan terhalangi? Bukankah Tuhan itu kasihnya tidak bersyarat? Bukankah Tuhan itu beranugerah? Dan anugerah itu selalu diberikan dalam ketidaklayakan kita dan bukan karena kita layak dan bukan karena kita pantas mendapat sesuatu. Oh betul saudara-saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang beranugerah, dia Tuhan kasih karunia. Tuhan mengasih kita, memberikan dirinya kepada kita supaya kita selamat tanpa minta sebuah tuntutan terlebih dahulu. Dia korbankan dulu dirinya. Tetapi saudara-saudara, kasihnya yang tidak bersyarat itu, itu bukan sebuah surat izin untuk kita untuk bebas melakukan dosa. Sebab bagaimanapun dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Perbuatan dosa itu menghalangi aliran kasih Allah itu. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan, yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu, itu adalah segala dosamu. Jadi bukan Allah yang kurang berkuasa, bukan Allah yang kemudian jadi pamrih, kasihnya tidak tulus lagi. Tetapi karena kita yang memutuskan hubungan itu dengan pemberontakan-pemberontakan yang kita lakukan. Bagian kita adalah untuk menjadi berkat. Jangan pernah menjadi penghalang berkat. Satu dosa yang kita anggap kecil sekalipun bisa menjadi penghancuran untuk sebuah komunitas, untuk sebuah relasi. Kebohongan misalnya, mungkin kita mengatakan kan saya hanya bohong sekali dua kali. Tetapi kebohongan bisa merusak sebuah pelayanan saudara-saudara. Kebohongan bisa merusak sebuah keluarga. Akibat dosa itu dapat menyakiti anggota keluarga kita, dapat menghalangi pekerjaan gereja Tuhan. Dan kegairahan kita akan dosa itu mudah menyingkirkan akal sehat kita. Lalu kita akan semakin bisa menyakiti, menyakiti dan menyakiti orang lain lebih lagi. Selalu mencari titik aman, titik aman, dan titik aman lagi buat diri kita sendiri tanpa mempedulikan apa yang menjadi dampaknya buat orang lain. Bukankah kalau itu terjadi, kita juga melakukan sebuah dosa yang berdampak malapetaka untuk banyak orang. Sama sebetulnya seperti akan, hanya bentuknya yang berbeda. Saudara-saudara, setiap dosa itu memiliki konsekuensi. Saat itu Joshua memanggil suku demi suku, kaum keluarga demi kaum keluarga, pribadi demi pribadi dalam keluarga itu. Ada konsekuensi yang sedang akan harus pertanggung jawabkan. Kita mungkin bisa membayangkan betapa ngerinya menjadi akan di titik dimana Joshua sedang mencari siapa nih yang berbuat dosa. Ketika dari semua suku, hanya suku Yehuda yang tertinggal. Aduh seperti apalah rasanya, dia ada di suku ini, semua suku yang lain selamat, hanya sukunya ini yang tertinggal. Ketika dari semua kaum keluarga di suku itu, hanya kaum keluarganya yang tertinggal. Semua dibebaskan, gara-gara ada dia di kaum keluarga itu, dia yang berbuat dosa, kaum keluarganya tertinggal di situ. Dan ketika orang-orang dalam kaum keluarganya dijajar, dan dia kedapatan, dia yang melakukannya. Bayangkan saudara-saudara rasanya ya, bagaimana ia mungkin juga begitu takut dan suasana yang begitu mencekam. Apalagi dia sudah tahu apa hukumannya kalau kedapatan mencuri barang-barang tadi itu. Mungkin dia sudah berdegup dengan sangat kencang detak jantungnya. Mungkin dia sudah tidak bisa lagi berpikir jernih ya saudara-saudara. Tetapi itu yang namanya konsekuensi. Orang tidak bisa lari dari konsekuensi dosa yang dia perbuat. Bagaimana dengan Yosua saudara-saudara? Di titik itu Yosua berhadapan muka dengan muka dengan seorang pengkhianat bangsanya. Ini sumber kekalahan mereka terhadap air. Ini yang menyebabkan Tuhan tidak menolong mereka mengalahkan air walaupun perhitungan di atas kertas mereka pasti menang. Bagaimana lah Yosua ini menatap mata akan pada waktu itu? Betapa teganya kamu karena keinginanmu, karena nafsmu menguasai harta itu. Ini semua ribuan rakyat umat Israel harus menanggung kekalahan. Harus menanggung semua ini. Tapi saudara-saudara, Yosua mengembalikan itu pada pengadilan Tuhan. Dengan hati yang terarah kepada Tuhan, Yosua tetap menghakimi seperti perintah Tuhan. Sementara itu akan yang mengerti bahwa hukuman yang begitu berat sudah menanti bagi dia di depan. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi anak-anaknya, bagi ternak-ternaknya. Ia tidak bisa lari dari konsekuensi itu. Yosua 7 ayat 20b sampai 21. Inilah pengakuan akan. Ketika dia kedapatan, betul dia yang ditunjukkan oleh Tuhan di depan muka Yosua dan bangsa Israel. Bahwa ini yang berbuat salah, ini yang berbuat dosa. Lalu akan bilang begini, Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan ala Israel. Sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan sinear. Dan dua ratus shikal perak. Dan sebatang emas yang lima puluh shikal beratnya. Aku mengingininnya. Maka kuambil semuanya itu ku sembunyikan di dalam kemahku. Dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Sudara-sudara, apa rasa kita membaca atau mendengar pengakuan akan ini, sudara? Ngeri ya sudara-sudara, bagaimana dia mengakui di mana pengakuan itu sendiri mestinya sudah begitu berat keluar dari lidahnya. Tetapi begitu mengerikan ternyata yang dia lakukan. Dia mengatakan, aku melihat jubah itu, perak, uang shikal perak itu beratus-ratus. Dan juga emas itu, dan aku mengingininnya. Lalu aku mengambilnya, dan aku menyembunyikannya. Ini sudara-sudara, dosa yang dilakukan secara tersembunyi. Yang kemudian diikuti dengan menyembunyikan lagi, menyembunyikan lagi. Bahkan perak itu yang paling bawah sekali disembunyikan. Sebuah kegiatan yang sengaja, sudara, gak mungkin ini tidak sengaja. Sengaja, karena apa? Keinginan yang kemudian dibuahi, keinginan yang kemudian ditindaklanjuti. Sudara-sudara, mungkin dalam hati akan, atau mungkin juga kita membayangkan di titik itu, seolah ada perasaan yang mengatakan, aku pantas mendapatkannya. Apalagi di posisi seperti bangsa Israel, puluhan tahun mengikuti jalan di Padanggurun. Puluhan tahun berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Puluhan tahun tidak pernah melihat hal yang baik dan mewah seperti itu. Dan sekarang ada di depan matanya, mengambil sedikit saja dari barang-barang ini kan gak apa-apa. Tuhan masih akan dapat lebih banyak. Persoalannya, sudara-sudara, bukan Tuhan dapat kurang banyak. Tetapi bahwa ini sekali lagi adalah pemberontakan. Dan itu yang Tuhan tidak sukai. Lalu mau salahkan siapa, sudara? Akan sudah mengakui dosanya. Lalu apa yang sekarang harus dilakukan? Dan sampai akan jatuh dalam dosa itu, tuh salahnya siapa, sudara? Andaikan akan berdiri sedikit lebih jauh dari titik emas perak dan jubah yang bagus tadi, sudara. Dan dia tidak melihatnya. Bukankah ia akan pulang sebagai prajurit yang baik? Bukankah kemudian mungkin kita membayangkan skenario-nya akan berbeda? Kota AI akan segera ditaklukkan. Tidak ada cerita kekalahan Israel. Tapi gara-gara yang satu ini loh, sudara-sudara. Berkat itu menjadi terhambat di mana-mana. Lalu mungkin kita mengatakan kalau Tuhan memang sayang sama umat Israel. Kenapa tidak dihindarkan dari godaan itu? Kenapa akan gak digeser sedikit? Atau barang-barang itu ditutup sesuatu? Sehingga akan tidak mengingini itu. Sudara, ya mungkin kita punya pertanyaan itu seolah kok jadi salahnya Tuhan ya. Tetapi bukankah ini adalah sebuah pemberontakan seorang yang diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Tuhan akan yang tahu apa yang tidak boleh dilakukan dan dia tetap melakukannya. Dan bukan hanya bagi umat Israel pada waktu itu, sudara-sudara. Sampai pada masa sekarang pun, seorang yang jiwanya itu memberontak ada di banyak komunitas. Dan mungkin bahkan kita tidak menduga ya. Di satu komunitas yang kita rasa baik-baik saja, ada juga yang melakukan pemberontakan. Yang begitu tega melakukan sesuatu yang mencelakai anggota-anggota komunitas kita. Bagian kita menyadari hal ini bukan untuk saling mencurigai, sudara-sudara. Tetapi kita perlu untuk tetap waspada, tetap saling mendukung antar anggota komunitas. Supaya kita sama-sama melakukan yang benar. Sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling membangun. Karena dosa itu bisa menyelip di mana-mana celah itu yang sekecil apapun bisa dengan cepat menjadi besar, sudara. Kita hati-hati dengan bahaya itu, tetapi kita juga perlu menjaga komunitas kita. Tetapi bagaimana juga kalau yang melakukan posisi seperti akan itu adalah kita sendiri. Bagaimana kalau kita sendiri yang sudah melihat, mengingini, mengambil, kemudian menyembunyikan sesuatu itu dengan rapih. Dan kita tahu sebetulnya itu sesuatu yang terlarang. Tanpa kita sadari, kita merusak relasi, kita mengkhianati kesetiaan anggota keluarga kita, anggota komunitas kita. Kalau kita perhatikan pola ini, sudara-sudara. Bukankah ini gaung dari kejadian tiga? Ketika Hawa bercakap-cakap dengan ular. Hawa melihat buah itu menarik. Dan ia mengingininya. Dan dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dan memakannya. Dan ketika Tuhan tanya di mana engkau. Hawa yang kemudian juga sudah memberikannya kepada Adam. Mereka lari, mereka bersembunyi. Dari Allah. Mengingini, melihat ya, kemudian mengingini. Lalu mengambil atau bertindak melakukan sesuatu yang salah itu. Lalu bersembunyi atau menyembunyikan kesalahan itu. Ya sudah gitu-gitu aja, sudara, polanya dosa ini. Tetapi bukankah itu yang perlu kita waspadai? Supaya jangan sampai kita membuka celah untuk apa yang kita lihat. Apa yang kita ingini itu. Ngomong-ngomong soal akan, sudara-sudara. Arti nama akan itu adalah masalah. Atau kesusahan. Dan kalau kita baca bagaimana akan beserta dengan anak-anaknya dan ternaknya dihukum di sebuah lembah ya. Nama lembah itu adalah lembah akor. Ini berasal dari kata atau akar kata yang sama dengan akan. Artinya tempat masalah atau tempat kesusahan. Akan bersama dengan anak-anaknya dan ternaknya serta kemah dan segala kepunyaannya dibawa ke lembah akor itu. Dilempari dengan batu dan dibakar. Kubur mereka ditandai dengan batu yang besar sehingga tidak ada seorang pun yang akan melupakannya. Ini akhir hidup akan. Dari melihat, mengingini, bertindak melakukan sesuatu dan menyembunyikan dan ketahuan. Ternyata keluarganya, anak-anaknya bahkan ternaknya juga ikut harus menanggung kematian dalam hukuman itu, sudara-sudara. Bercermin dari kegagalan akan. Mari kita belajar sesuatu. Yang pertama, sudara-sudara, kita belajar untuk menjadi lebih bijak. Hati-hati dengan perasaan kita. Hati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Hati-hati dengan emosi-emosi kita. Tuhan ingin supaya kita berkuasa atasnya dan kita hidup dalam ketaatan. Bukan hanya seperti keinginan akan. Bukan hanya seperti keinginan hawa dan adam yang kemudian juga mencoba memakan buah pengetahuan itu. Tapi juga keturunan mereka, kain. Dengan begitu marahnya, ia bisa membunuh adiknya sendiri. Dan Tuhan bilang apa sebelum ia membunuhnya? Hati-hati. Kemarahan itu sudah mengintip ya. Dosa dalam kemarahanmu itu sudah mengintip, sudah di depan pintu. Dan kamu harus menaklukkannya. Kamu harus berkuasa atasnya. Hati-hati, sudara-sudara. Karena dengan celah sekecil apapun untuk berbuat dosa, itu bisa menjadi awal dari kejatuhan yang besar. Dan kalau kita sudah jatuh di situ, bisa begitu sulit bagi kita sendiri untuk beranjak pergi. Ingat juga, sudara-sudara, bahwa ada konsekuensi dari setiap dosa itu bagi komunitas kita. Apa-apa yang mungkin masih kita sembunyikan sekarang. Bahkan mungkin kita mengatakan aman. Masih belum ada yang tahu. Segera, sudahi, sudara-sudara. Jangan lanjutkan lagi. Mari berbalik dengan ketaatan. Bercermin dari kegagalan akan. Mari kita belajar menjadi lebih bijak supaya celah-celah dosa itu kita tutup segera. Supaya tidak menimbulkan celah yang lebih besar yang membuat kita semakin jatuh. Kiranya kita semakin bijak dalam hal ini. Bukan karena kita semata-mata kita takut. Tetapi karena kita memang mau meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi semakin bijak meresponi firman Tuhan. Yang kedua, sudara-sudara, bagaimana kita berproses dari natur kita yang memberontak. Natur keberdosaan kita yang selalu memperlihatkan tindakan, tindakan pemberontakan di hadapan Tuhan menjadi pertobatan. Dosa kita secara pribadi itu seperti sampah, sudara-sudara. Seperti polutan yang membuat polusi atau mencemari yang ada di sekitarnya. Yang bisa membuat tidak nyaman, yang bisa membuat rusak kualitas yang sudah ada. Cara untuk menangani dosa-dosa yang pribadi itu adalah segera menyelesaikannya juga secara pribadi. Sebelum dosa itu menenggelamkan kita, yuk selesaikan segera. Apapun yang Tuhan sudah ingatkan dalam diri sudara-sudara pada saat ini untuk menyudahinya. Jangan tunda sampai besok. Ayo ambil komitmen kita masuk dalam pertobatan yang sejati. Bawa kehadapan Tuhan dengan penuh kejujuran. Meskipun kita tidak jujur Tuhan tahu kok, tapi Tuhan pengen kita jujur. Datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang hancur mengakui keberadaan diri kita yang memang penuh dengan dosa. Kita yang mungkin sedang dalam pemberontakan-pemberontakan dan ketidaktaatan. Mari keluar dari kubangan dosa, masuk dalam anugerah terang Tuhan. Mari memulihkan setiap relasi, meletakkannya kembali pada tempatnya yang benar. Mari mendidik diri untuk membenci dosa. Mari berdetak seiring atau seirama dengan detak jantung Allah. Bagaimana kalau rasanya terlalu berat untuk kita lakukan, saudara-saudara? Jika kita merasa tak sanggup melakukannya sendiri, carilah pertolongan juga dari seorang yang bisa kita percaya. Seorang sahabat, seorang yang bisa menolong kita untuk sama-sama dalam pergumulan ini untuk kemudian bangkit. Seorang yang bisa menguatkan kita. Bukan berarti Tuhan kurang berkuasa sekali lagi dalam hal ini. Tetapi bukankah Tuhan juga hadirkan di sekitar kita orang-orang yang membantu kita untuk bangkit dari pergumulan-pergumulan yang ada. Saudara-saudara, kalau kita lihat pasal delapan dari kitab Yosua, itu adalah kisah mereka maju lagi untuk menyerang kota air dan kali ini menang. Yang menjadi penyebab dosanya sudah diselesaikan. Dan ternyata pertolongan Tuhan berlaku lagi untuk mereka. Yang selama ini menghambat atau memutus aliran kuasa Tuhan itu buat mereka, sudah diselesaikan di hadapan Tuhan. Dengan cara yang waktu itu Tuhan perkenan dengan cara seperti itu. Tetapi bukan berarti kemudian Tuhan membuang umat ini. Satu hal sudah diselesaikan, Tuhan mencurahkan kembali berkatnya. Kemenangan terjadi. Kalau saudara-saudara baca awal-awal dari pasal delapan, ternyata gak susah saudara-saudara untuk mengalahkan kota air. Mudah sekali bagi Tuhan untuk menghadirkan kemenangan bagi Israel untuk mengalahkan kota air. Kenapa yang pertama itu gagal? Memang ini bukan masalah perhitungan siapa yang lebih kuat. Tetapi kalau memang Tuhan tidak berkenan, Tuhan bisa menggagalkan seperfek apapun rencana kita. Untuk mengatakan bahwa engkau butuh Tuhan. Saudara-saudara, kita butuh Tuhan. Mari awali dari titik kesadaran ini untuk membongkar sisi-sisi keberdosaan kita untuk kembali mengawali hidup di dalam ketaatan, dalam pertobatan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita diingatkan untuk hidup dalam kasih dan bersandar pada kedaulatan Tuhan. Sebagaimana Tuhan bisa menggunakan banyak cara yang ajaib untuk menolong umat Israel? Tuhan juga bisa menggunakan banyak cara yang melampaui pikiran kita untuk mendidik umatnya. Kita tidak habis pikir mungkin saat ini kenapa Tuhan pakai cara yang menghukum dengan cara yang seperti itu. Yang terkesan mengerikan bagi kita sekarang. Tetapi kalau yang dilihat adil oleh mereka pada waktu itu adalah cara itu mereka belajar sesuatu dengan cara itu. Kita tidak bisa mengatakan itu cara yang tidak sesuai dengan kasih Tuhan. Tuhan mengerti cara-cara yang harus dipakai secara berbeda-beda pada orang yang berbeda, pada komunitas yang berbeda, pada zaman yang berbeda. Tetapi bagian kita sama, saudara-saudara, untuk mengerjakan ketaatan untuk hidup di dalam mengasihi Tuhan. Kita belajar untuk taat karena kita betul-betul mengasihi Tuhan. Dan bukan sekedar kita takut ya, bukan sekedar kita menghindari hukumannya. Tetapi karena kita memang taat karena kita mengasihi Tuhan. Dan kiranya ketaatan kita itu memberi dampak bagi sesama. Kalau dosa kita bisa menghadirkan dampak negatif yang menghancurkan sesama. Lihatlah sisi sebaliknya. Ketaatan kita juga bisa menghadirkan dampak. Dampak yang positif bagi sekeliling kita. Bukankah itu yang Tuhan rindukan dalam kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah gereja Tuhan, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan pekerjaan atau sekolah kita, dan di tempat yang lain. Dengan tiga kesadaran ini, saudara-saudara, belajar menjadi lebih bijak, mengubah pemberontakan menjadi pertobatan, dan hidup dalam kasih bersandar pada kedaulatan Tuhan. Biarlah ini menjadi saat di mana kita memulai lagi titik yang baru untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mengatasi setiap godaan dosa dan menyelesaikan dosa-dosa yang masih menghambat atau membelenggu kita selama ini. Biarlah hidup saudara boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang tak berkesudahan. Kami yang gagal, berulang kali gagal. Tetapi Engkau yang terus masih mengasihi kami begitu rupa. Engkau adalah Allah kasih karunia. Terima kasih Tuhan karena kami tidak layak, tetapi Engkau layak kan. Kami tidak pantas untuk menerima kasih dan keselamatan dari Tuhan, tapi terus Engkau berkati kehidupan kami dengan banyak cara. Oh terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih-Mu. Ajar kami untuk kami juga boleh hidup di dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Belajar untuk memperbaiki diri dari setiap dosa yang masih membelenggu, dari setiap dosa yang masih kami izinkan mengambil bagian dan mengendalikan hidup kami. Tuhan ampuni kami, tapi juga beri kami keberanian untuk keluar dari lumpur dosa itu. Supaya kami tidak bermain-main dengannya. Supaya kami juga tidak sekedar memikirkan diri kami sendiri, tetapi juga kami berpikir bagaimana kami bisa berdampak positif menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi komunitas, bagi persekutuan kami. Firman-Mu selesai diberitakan untuk saat ini, tetapi roh kudus tidak akan pernah selesai menggemakannya dalam hati setiap kami, membuat kami menyelam lebih dalam dalam kebenaran firman Tuhan, dan semakin mengerti, semakin bijaksana, semakin beranjak dari pemberontakan pada pertobatan, semakin mengasih Engkau hidup bersandar pada kedaulatan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, bentuk dan pakailah sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kehidupan ini, kami persembahkan hidup kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!